Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Bang Ari Tapi masih dengan jaya Nomor kita cuma 1 ya Di 081-233-561-636 Nah kalau yang mau jual motor atau tukar tambah Bisa langsung kesini ya guys ya Dan nanti di 1 juta subscriber Kita bakalan ada Giveaway 3 unit motor 2 tak 3 unit motor 2 tak Siapa tau rezekinya sampean-sampean Dapet Giveaway nya gitu Nabrak Jadi siapa tau ya Semua gajah salah satu dari temen-temen Dapat nanti Terus Apa lagi Jangan sampe kena akun palsu Kita ke belakang dulu Nggak review yang di depan sini ya Kita langsung ke belakang dulu Nah kegiatan Agak sore ini menjelang Mau tutup ya Ini Ini Minerva GTR 150 Rangkanya keren Ini ring 16 ya Harganya cukup 11 juta Ini plat end lumajang Telat 1 kali ya Bajaknya Nah Untuk yang ini Ini Bit Tahun 2014 Mesin bore up ya Mesin berarti Jadi 150an 150an lah Ini kita jual di 5.800.000 Net ya Kalau mau kurangi ya Tapi nggak tahu Nanti kurangin bensin aja Ini lengkap mati tahun ini Terus ini Binter Mercy Yang mau di BSA Juga masih ready 16 juta Lengkap mati Plat P Mati tahun 2023 Untuk CBR ini Ini tak review Singkat-singkat aja ya Nggak tak hidupin Biar teman-teman tahu Stock yang di sini Ini Vespa Excel Iguan pokoknya Nah Dekendeng Kono kek Kono-kono Kono-kono Beda ya Likah Nah Vespa Excel ini Kita jual di 23 juta Ya Yang double starter Untuk CBR ini Juga masih Ready ya CBR ini Kita jual di 11 juta Oke Terus lanjut ke CBR ini sama Kembar Tapi yang ini 12 juta Ini tahunnya 2016 Kalau yang ini 2015 Ini kita jual Di 12 juta Terus BSA Asli ya Majuan Ini BSA Tahun 1948 Ini kita jual Di 60 juta Ya Nggak ada surat Atau takon Pada perang Ya Terus Trondol masih ready 18 juta Untuk MT-nya Kita jual di 22 juta 500 Kata Cekson Karena biar tahu Stock yang Lompongan Ya Stocknya biar tahu Yang di lompongan Kita kesini Biar ngulur-ngulur Waktu aja sebenarnya Biar tahu aja Teman-teman Stocknya di sini Ini Alhamdulillah Sudah ter-DP Jadi Mungkin Senin lah Itu mau diambil Terus ini Ready CRF Tapi bukan asli KW Ini 13 juta 500 Plat Surabaya Lengkap hidup Ya Tahun 2009 Motor Mega Pro Mono Terus ini KLX Maju dikit Nah KLX ini Kita jual Di harga 13 juta 500 juga Yes minusnya Sudah Dua ini Sudah tak review Di Youtube Sudah Dapat berapa hari Tiga atau empat hari Sudah tak review Gitu guys Nolpot Racing Ini tahun 2012 Plat P Lengkap mati Maju ke dalam Eh maju ke dalam Masuk ke dalam Nah kita langsung Disambut Sama Si Apa ini Versa Nah Tapi Bodinya Nanggung Mau dibuat tracker Nanggung Mau di apa Nanggung Ya ini orangnya Kehabisan Dana mungkin Atau Memang sengaja Segini Aku Capek Mungkin kayak gitu Terus dijual ke kita Kita jual lagi 8 juta Karena ini mati Tahun 2023 Tahun 2018 Plat end Batu Kayaknya Nah ini 14 juta Kita jual 2016 Ya CP 150 Facelift Kita jual di 14 juta 2016 Reclice 17 Untuk Yang ini 2013 Juga Masih ready Mati pajak Ini Sampai 2028 Ya Ini 8 juta 500 Untuk yang Scorpio 10 juta Plat Surabaya Lengkap hidup Ya Ini tahunnya 2011 Ya 2011 2011 Nah ini CRF KW Juga Ini kita jual Di 12 juta 500 Lebih murah Dari yang di depan Karena ini Socknya Pakai Sock Ori Untuk custom Nah custom Ini Kita jual Di harga 8 juta 500 Ya Basicnya Tigger Lengkap mati Terus Sebelahnya Ada GLUJH Waduh Namanya Geren GLUJH Kenapa Kenapa Kok Kayak Gitu Ini Mesinnya Fixen Dan Fixen Mesinnya Itu Warna Warni Tuh Warna Warni Mesin Nih Kuning Dan Sebagainya Ini Lengkap Mati Ya Bukan Hidup Lengkap Mati Plat Deka Ini Kita Jual Di 4 Juta 300 4 Juta 300 Naik Motor Fixen Bodinya GL Sebelahnya Lagi Ada Bajai Pulsar Ya Ada Teman Teman Tadi Malam Kalau Nggak Salah Itu Nanyain Ada Bajai Enggak Bang Kita Ready 7 Juta Untuk Bajai Pulsar Yang 200 CC Ini Nah Maju Kedepan Lagi Itu Ada Yamaha Chem Ya Itu Di Harga 7 Juta Wih Nget Ini Juga Masih Ready CB Custom Ya Tapi Mesinnya Ini V Twin Ini Pakai Mesin Apa XRuby 250 CC Jadi Seluaranya Itu Kayak Muge HD Yang Gimana Gitu Ya Sebelahnya Lagi RXS Eh Yang Depan Lagi RXS Sudah Full King Itu Platlum Majang Mengkap Hidup Kita Jual 18 Juta Kita Lanjut Kedepan Dulu Ntar Lagi Kita Bakalan Sepil Yang Ada Di Sebelah Timur Ya Untuk Motornya Kita Dari sini Dulu Aja Wih Tidak Apa-apa Awas Nah Kita Review Dari Sini Ini Ada PCX Tahun 2018 PCX Tahun 2018 Ini Yang Tipe ABS Ini Kita Jual Di Harga 21 500 Ada Minus Ada Kemarin Ini Loh Di sini Ya Kemarin Yang Sebelah Sini Ada Retak E Disulap Dong Sama Kita Sudah Kayak Aslinya Ya Jadi Di sini Kemarin Ada Retak E Jadi Sudah Kembali Kalau Yang Lainnya Lecet Pemakaian Kayak Gitu Kita Cek So Nah Cine Halus Jarek Pelengkap Hidup Plat P Plat Hidup Sampai 2028 Kilometernya Jalan Di 49 000 Lumayan Banyak Tapi Ini Matic Pasti Buat Harian Dari Tahun 18 Sampai 2023 Eh 24 6 Tahun 6 Tahun Motor itu Beroperasi Nah Ini yang baru Masuk Ini Banyak Minusnya Kenapa Aku bilang Banyak Minusnya Tapi Kalau Mesin Ini Segel Ini Banyak Minusnya Contohnya Yang di Belakang Sendiri Ini Ada Slebor Itu Yes Gak Ada Nah Terus Tepong Yang Ijo Ini Yang Belakang Ini Sudah Kusam Kanan Kiri Sama Singkalnya Terus Sama Kupingan Di sini Nah Itu Sudah Kusam Tapi Kalau Untuk Yang Tengki Itu Masih Oke Warnanya Kelihatan Berbedanya Warna Orinya Sama Yang Sudah Bulak Kenapa Standart Terus Biar Yang Ori Gak Ada Apalagi Stangnya Ini Pakai Ori Kita Cek Sound Aja Ini Jalan Di 25.000 Kilometer Tuh Standart Enak 22.500.000 Plat Madura Lanjut Lagi Ke R15 Ini R15 Ini Kita Jual Di Harga 10.000 V2 Tahun 2015 Cukup Murah Karena Tahun 2015 Terus Kita Jual 10.000 Minusnya Banyak Tau Minusnya Selebor Belakang Gak Ada Kemarin Sudah Review Juga Sama CF Moto Ini Yang Di Depan Lampunya Sudah Pakai Lampu Burur Ini Sudah Ada Penambahan Terus Ini Lampunya Yang Di Disini Buat Penambahan Sepion Gak Ada Sepion Terus Ini Untuk Visor Sudah Diganti Dengan Visor Jenong Kayak Gitu Ya Mentor Kita Cek Son Tuh Ya Vis Ini Adalah Karakter Dari Mesin Fiction Ya Anggap Saja Kayak Gitu Suaranya Ciri khasnya Motor Fiction Yang Bulldog Ya Trailer belakang Gak Ada Bangnya Tebal Lecet Pemakaian Seperti Disini Depan Sini Loh Depan Sini Nah Kayak Gini Terus Yang Lainnya Lecet Rambut Untuk Yang Lain Sudah Tak Sebutkan Untuk Sleper Sepion Dan Visor Itu Sudah Diganti Bukan Ori Nah Lanjut Ke Repsol Ini Ini Kita Jual Di Harga 11 Juta Ya Harga 11 Juta Ini Mati Situ Pajak Plat N Eh Plat Pajak Pajak Pajaknya Telat Satu Kali Jadi Ini 11 Juta Terus Ada Beberapa Ripenan Ini Kilometernya Jalan Di 95 000 Banyak Kita Cek Sebelum Jadi Kayak Gitu Ya Untuk Suaranya Biasa Aku Tidak Mau Bilang Apa Apa Ini Cetulang Lampunya Obur Ini Lupa Kalau Bilang Lampunya Obur Tuh 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 Gantian Untuk Kedip-kedipnya Gantian 11 Juta Plat N Eh Plat P Sampai 2025 Tahun 2015 Nah Untuk V3 Ini Kita Jual Di Harga 15 500 Loh Kok Murah Kemarin Kemarin Jualnya 18 Iya Karena Ini Kondisi Bodinya Sudah Dicat Ulang Jadi Dopnya Bukan Kayak Gini Sebenernya Majuan Nah Bodi 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 Nah Itu Dopnya Lebih Dop Kasar Bukan Finishing Fabrian Jadi Ini Kelihatan Banget Ketika Dirabah Atau Dilihat Langsung Gitu Ya Terus Ini Sudah Diganti Buat Handle Handle Kanan Kiri Sudah Diganti Alah Alah Brimbo Ya Pasti Bukan Ori Karena Ini Jual Jualnya Cuma Rp15.500.000 Surabaya Platnya Sampai Rp20.000.000 Untuk Ini Motornya Rp2017.000.000 Cek sound Dulu KM KM Di Rp50.000.000 Kayak Gitu Carakter Fixen Lagi Lagi Karena Satu Mesin Untuk Fixen R15 V3 Sama Fixen V3 Fixen Air Cukup Enak Mesin Nek Tuh Ya Warnanya Dope Nah Untuk Yang Ini Ini Bisa Credit Khusus Yang Ini Ini Db 5 Juta Setelah Yang Surah Gitu Ini CFMoto X01 Wih Keren Aku Mocon Bener X01 Jadi Ini Motor Keluaran Baru Dari WMoto Ini CFMoto X01 Ini Barunya Rp41.000.000 CC 125 Terus Ini Percepatan Jadi Prose Nileng Ada 6 Bukan Ditumpuk Jadi 6 Gitu Enggak 1 2 1 Giginya Itu Ada 6 Ya Oh Ya Gigiku Banyak Maaf Kita Cek Sound Tengah 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 jadi nambah ke aksen apa ya support ringnya supportinya seperti di tengah terus ini sudah LED untuk listing bawah juga sudah LED ini apa gandeng sama apa slabbor bawah ini apa namanya lupa aku under bone ya kayak gitu ini kalau mau DP 5 juta nanti kita kirim unit yang baru tapi bukan yang ini karena ini khusus dititipkan di sini ya untuk teman-teman aku ini tuh gulap nah wuuh kayak enak guys nah di dalam sini aku bakalan sepilih ini yang dijual 38 juta CBR tahun 2017 yang 250 cc ini n pasuruan kayaknya eh probolinggo mohon maaf nah NSR ini juga kita jual di harga 135 juta wah mahal iya mahal tapi untuk sekelas penghobi atau pengen nostalgia ini mungkin murah ya jadi buat mungkin dulu sekolah pakai ini atau gimana jadi gitu si pita kunjir nah ini ABS ya tahun 2013 ini lengkap mati plat S kita jual di 23 juta KLX juga masih ready 18 juta tahun 2009 plat Kalimantan lengkap mati ya jadi lengkap mati tahun 2009 sudah dimodel kayak ala-ala KTM ya jadi tampilannya gagah besar gitu untuk Ninja Carbu juga masih ready ini plat N yang probolinggo kalau nggak salah 18 juta kita jual ya untuk Ninja Carbu yang merah untuk yang sebelahnya 20 juta 500 plat D ya plat D lengkap mati 20 juta 500 mesin ngokos ya itu yang ada kebul-kebulnya nah untuk yang sebelahnya itu Benelli ini TNT 250cc ini TNT 250cc ini plat Surabaya pajaknya mati 2 kali ya untuk pajaknya terus apa lagi yang keren di sini depannya mungkin ya depannya itu kayak M gitu migeli apa eh Benelli kan Benelli kok M ya seharusnya B gitu bonsai nah fixen yang biru kayak gitu kita jual di harga 13 juta nah 13 juta sudah dapat fixen R yang motifnya itu itu Movistar tipe tertingginya Yamaha ya itu lengkap hidup plat lumacang sampai tahun 2027 karena ini tahun 2017 Aduh untuk kondisinya kayak gitu ya jadi nanti teman-teman bisa lihat di YouTube karena kita tiap hari pakai Epof buat YouTube nah ini KTM juga masih kita jual di harga 60 juta Wow 60 juta guys buat kalian milih mana 60 juta dapat motor ini juga ada Ninja 250cc yang Fi2 atau beli itu satu ayo pilih yang mana ini juga aku ada apa Ninja Carbu ini kita jual di 14 juta 500 ya 14 juta 500 sudah naik motor support 250cc 2 silinder kayak gitu nah untuk GSC ini juga masih ready harga 14 juta mati pajaknya satu kali ya ya bener aku Oh tiga Oh iya tiga di mati pajaknya tiga kali kita jual di harga 14 plat N lumacang ya nah untuk sebelahnya itu tahun 2014 CBR ya itu yang kemarin kita repain karena jumbo lag banget jadi kita repain biar agak gincolongan dikit oh mana ada satunya lagi Oh sudah laku kemarin eh Oh ya jadi mohon maaf itu cat original cuma lecetnya banyak harganya berapa bang 11 juta ya untuk R15 P3 ini kita juga masih ready ini harganya di 18 juta 500 plat T terenggale ya bercanda nah ini spesifikasinya ini full scotlet selebor belakang enggak ada kenal pot yang ori enggak ada visor sama sepian yang ori juga enggak ada jadi ya weh sake minus namanya aja motor bekas gitu nanti kalau ada yang apa enggak ada minusnya berarti mahal jadi kalau bekas ya pasti ada minusnya terus sebelahnya lagi plat surat bayar eh ini plat W ya ini plat B W W W plat W bukan B W ini harganya 16 juta ini yang kemarin ikut ngrepain dikit-dikit terus ini kita jual di 16 juta untuk sebelahnya lagi juga sama plat Surabaya harganya 16 juta juga tapi nanti gampang lah kalau apa ada yang ada nah apa kata ada yang kewbohong 안에 kita ya Hooh apa aja yang illn speaks ngopi» sih tempat ini sih tapi mesin lengkap THR bacanya Mosesoca 13 olsa hangat dan 16 juta ya kayak gini ya normal ya untuk minusnya itu depannya sepian sama visornya enggak ada ya Terus sebelahnya lagi itu ada Ninja Plat M Ya bener ya Plat M kita jual Di harga 24 juta Mati tahun ini ya Kayaknya Tahun 2024 Nah lanjut ke sini Aduk sandung awakku Ini ada Ninja 250 Plat M Juga Ini jualnya 25 juta 500 Kok mahal dari yang itu Ya gak tau Ya dapetnya agak mahal ya Kita jual agak mahal sedikit Mohon maaf Angin tadi itu Dingin karena bajuku jaring-jaring Nah untuk yang Sebelahnya lagi itu ada CBR tahun 2021 Oh iya Lupa Tak pikir ini mau Nah apa-apa isiku dulu Ntar lagi yang hitam Yang hitam hijau Itu harganya 24 juta 2021 Plat S ya Lengkap hidup Lengkap hidup Jadi Lengkap hidup Plat S kita jual Di harga 24 juta Nah sebelahnya lagi Disana itu ada R25 Plat W Tahun 2014 Itu kita jual di harga 25 juta Karena tahun ini sudah mati Nah ini yang kelupaan aku Yang loncat itu tiba-tiba Ini KRT Tahun 2016 Kita jual di harga 28 juta Aduh Ini minusnya selebor belakang Terus Kenal pot Untuk yang depan visornya Itu sudah diganti Terus Apa Kenal potnya Eh bukan Kenal potnya tidak ada Selebor Terus sama visor Nah Jadi tiga itu Untuk yang lainnya itu lecet-lecet pemakaian biasa Mohon maaf Rek Aku agak grogi hari ini Aku masuk si lu Ngelek-ngelek Untuk yang tembok itu Nah dari situ dulu Tidak keluputan kok mencolok Dari yang dekat tembok Nah dekat tembok ini R25 Plat P 2014 Tapi platnya sampai 2026 Ya Itu mati pajaknya Satu kali Itu kita jual di R25.500.000 Warna Biru putih Nah Sebenarnya lagi Itu juga sama R25 Plat lumajang Tapi kalau yang ini Ini kita jual di harga Rp26.000.000 Ya Rp26.000.000 Plat lumajang Terus Minusnya apa Sepior Visor Sama kenal pot Terus Selebor Itu Tidak ada ya Tuh Bisa kelihatan kan Kalau tidak ada Nah Sebelahnya lagi Ini yang istimewa Ya gak istimewa sih Cuman Bodinya Ini Warnanya Original Orange Karena ini Ninja SE Tahun 2013 Ya Platnya Puan yang banget Dan lumajang Yang tidak ada Sepion ya Sepion Orinya Tidak ada Terus Sama yang sebelah kiri Itu ada Baret Bekas jatuh Jatuh biasa Jadi ada Baretnya Kayak gitu 28.500.000 28.500.000 Plat lumajang Apa Aku sini Belet Pup aku Apa Aku Tidak Ini Ini Masa Bagaimana Keren ya Ini Tahun 2021 CPR 150 CC Ini Plat end Pasuruan Kita jual Sama Kayak yang Merah Plat S Ini 24 juta Terus Ini minusnya Apa Velgnya Sudah Dicat Velgnya Dicat Merah Dicat Merah Ati Ayam Untuk yang lain Mana kemarinnya Ini Tidak 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 Terus Ini Ada Baretnya Dikit Terus Yang di belakang Tidak 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 Biasa Lacat Biasa Ini Loh Nah Baret Kelihatan Ya Nah Kayak Gitu Yang Belakang Tidak 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 Buat Teman Teman Terima Kasih Banyak Yang Menyempatkan Untuk Melihat Konten Youtube Kita Terima Kasih Banyak Dan Saya Doakan Semoga Rezeki Dan Kesehatannya Selalu Terjaga Rezekinya Lancar Sehatnya Juga Ditambah Karena Kalau Tidak Sehat Kita Tidak Bisa Cari Rezeki Dulu Bukan Tidak Bisa Cari Lebih Ke Menghambat Untuk Mencari Rezeki Nomor Kita Cuma Satu Di 081 233 561 636 Untuk Yang Mau Jual Motor Atau Tukar Tambah Bisa Langsung Disini Sama Alamat Kita Google Bangar Motor Jadi Di Satu Juta Subscriber Nanti Kita Bakalan Giveaway Tiga Unit Motor Batak Duh Capeknya Tidak Apa-apa Biar Tau Apa Kondisi Dan Apa-apa Motor Di Sini Stok Mungkin Gitu Aja Biar Tidak Lama-lama Ini Juga Sebenarnya Sore Banget Tapi Masih Cerah Sore Banget Tapi Sudah Cerah Eh Sudah Cerah Sudah Sore Tapi Cerah Itu Loh Jam Berapa Ini 15.40 15.40 Jam 4 Sudah Jam 4 Benar Sore Jadi Mungkin Gitu Aja Biar Tidak Lama-lama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh